Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Intan Puskita, and everyone. Welcome back to our second session di Manta Kuliah Pengembangan Kreativitas Bahasa Berbasis IT. Before I continue my explanation, I'd like to show you this one. Nah, ini bentuk dari absen, absen yang saya ambil. Ini meeting ketiga, TBIA, TBIB. Jadi, ini tadi siang, ini yang sudah mengisi baru 27 respon. Jadi, nanti ketahuan siapa saja yang ini. Nah, kalau seperti ini, ini saya nggak tahu namanya siapa ini. Nah, ini. Yang ditulis cuma 3 TBIB. Nah, itu. Jadi, lengkap-lengkap ya. Jadi, nama isi. Jadi, biar bisa saya checklist nanti di absensi. So, this is the example. Bentuknya ini, ya. Jadi, lengkap-lengkap. I'm going to send you the link to our attendance. I stop share yang this one. I'd like to continue with my explanation. Tapi ini saya kirimkan absensinya. Nah, itu. Link absensi, silakan diisi ya. Sambil kita mendengarkan penjelasan tentang ini. Berikutnya, I would like to talk about Facebook. Okay, this one. Facebook. Can you see the picture? Bisa dilihat gambarnya, ya? Okay, this is the picture of Facebook, social media on the internet. My question is... Apakah semua punya Facebook? Akun Facebook? Ada Arisko, Putri Indah Sari, Irmatika Madotila. Apakah memiliki akun Facebook? Punya, Arisko. Punya, okay. Nah, pertanyaan saya adalah... Untuk apa? Facebook. Part 4. Saya juga punya ini. Ini akun saya, nih. Saya TSU Kandi. Saya punya Facebook pages, Shared Academic Forum, dan Sparkling Silent Silhouette. Juga tergabung ke dalam forum dosen bahasa Inggris seluruh Indonesia, serta asosiasi dosen Indonesia. Dan banyak grup lainnya. Kenapa kamu ingin memiliki Facebook? Kenapa? Ayo. Kalau Tika pribadi, misalnya. Kalau gunanya buat login ke akun seperti email, Tika butuh akun Facebook kalau untuk email. Okay. Untuk email, ya. Perlu untuk Facebook. Misalnya untuk login. Karena dia saling berkaitan sekarang, ya. Nah, Facebook pada dasarnya dibuat sebagai social media. How to connect people. Pada awalnya itu hanya untuk di internet. Lalu kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Fungsinya juga bertambah. Sekarang sudah ada video. Sudah ada tempat diskusi. Dan juga bisa untuk ini. Individual brand. Brand ini maksudnya sebagai sarana untuk memarketkan diri sendiri. Boleh. Individual brand. Makanya yang sifatnya pribadi nggak usah ditulis di Facebook. Yang sifatnya umum. Misalnya kalau saya, kalau you baca, statusnya semuanya ini berkaitan sama pembelajaran, kutipan, pelajaran agama. Kemudian tentang hal-hal pengalaman yang menarik, foto-foto, seperti itu. It's just common. Cuman terkadang namanya orang yang melihat punya kita kan punya penilaian yang berbeda-beda. Maksud kita A, ternyata orang yang melihat dia berpikir B. Begitu ya. So, it's very tiring. Sangat menelahkan untuk hal seperti itu. Jadi, ini boleh silahkan nanti kalian follow. Saya ada kermik forum dan Sparkling Salient Silhouette. Ini saya posting beberapa hal di sini. Ini yang my, ini individual brand saya di sini. Jadi, yang saya approve di sini, ini sifatnya yang memang saya pernah ketemu secara langsung. Dan dia tahu saya dan saya juga tahu dia. Kalau ini untuk mahasiswa. Saya ada kermik forum. Jadi, yang ada di situ jelas hubungannya dengan mahasiswa. Kalian juga seperti itu. You need to remember that ada saya pernah, dulu saya pernah approve semua mahasiswa yang meng-app. Siapa saja saya approve, approve, approve sampai puluhan ribu. Sampai pada satu hari saya scrolling, baca-baca, ada yang, itu tadi saya bilang. Dia memposting foto ketika dia berada di kamarnya sendiri. Saya sudah tidak pakai ini, sedang tidak pakai jilbab. Pakai baju tidur. Lalu terlihat sama saya. Dalam pikiran saya, ini anak adalah mahasiswi. Yang dipikiran saya langsung, aduh, ini settingnya kan di tempat pribadi dia. Lalu saya inbox, saya ingatkan yang kamu add sebagai friend itu tidak hanya seumuran. Juga ada dosen, juga ada teman kerja, juga ada teman lama, calon pendamping misalnya yang tertarik sama kamu. Taunya dia tidak bilang-bilang misalnya ya. Coba ganti foto-foto yang sifatnya seperti itu. Tidak usah ganti, hilangkan. Atau kalau tidak remove. Itu salah satu kode etiknya ya. Jadi, today people will get you based on what you share on social media. That's how sad it is, but that's the way how it is. Begitu kenyataannya. Sekalipun kita tidak sama dengan yang kita presentasikan di dunia maya. It's just, sometimes it's just for creativity. The next one, Facebook pages. You can use this for educational purposes. Nanti untuk final project, bisa pakai Facebook pages, boleh. Silahkan. Juga pakai video, nanti kalian screenshot buktinya, you share. Dengan di saat online presence, seperti itu. Boleh. The next one, ini bisa kalian pakai. Ini namanya adalah Canva. Canva ini bisa digunakan untuk, ini saya posting lagi link kepsensi bagi yang baru gabung. Canva bisa digunakan untuk creative designs. Ada yang sudah pernah pakai ini? Anyone? Pernah, mister. Nah, good, good. Berarti, pernah pakai, ini yang di desktop. Ini bisa, bisa you pakai untuk presentation, social media, video, print products, marketing, dan office. You can use all this Canva for different purposes. Presentation dari sini bisa dijadikan video, atau dari PowerPoint bisa dijadikan video. You can choose. Kreativitas bahasa itu tidak sesempit yang kita pikirkan, ya. Oke, silakan share ini, tidak apa-apa. Nah, kita lanjutkan ini salah satu compokan FA. Berikutnya, kita lihat, ini bisa untuk presentation, desktop prototype, kemudian Instagram post, bisa untuk logo, video. Dan, kalau cetak, kalau nggak salah, berbayar, ya. You have to pay if you want to print. Tapi, hanya untuk disave secara pribadi, saya rasa itu bisa digunakan. Dan, perlu dicantumkan bahwa kalian menggunakan Canva. That's one of the ways how to say thank you, ya. Kemudian, we have this line and Twitter. I have, this is my account, line, line, and Twitter, timeline. Ini salah satu contohnya. Ini, ini dari Facebook. Saya forward ke line. Bisa, di HP sekarang bisa, kalau yang punya, pakai program seperti itu. This is line. So, I share my Facebook. Ini tanggal 27 Agustus 2012. I share to my line. Ini, you can add me in line, that's fine. This is my writing. After watching the spiritual journey of American Muslims on YouTube, I understand that there is no such thing called compromise in Islam. The things faced by American Muslims teach me that being alone but you can be yourself is much better than being in a crowd where you lose yourself and pretend to be someone else in order to be accepted. I'm happy to be me with all of these unique qualities. This good character always comes from hard pressure. If it stands strong, this character will for sure become a great leader. InsyaAllah. Nah, ini setelah saya nonton ini, spiritual journey dari Muslim-Muslim yang ada di Amerika. Di video YouTube. Jadi, tidak ada compromise dalam Islam. Compromise ini maksudnya begini. Yang disuka dari Islam dijaga. Yang nggak suka dari Islam dibuang. Bukan begitu. Itu compromise namanya. Kalau misalnya Islam nyuruh puasa, ya puasa. Kalau disuruh pakai jilbab, ya pakai jilbab. Yang nyuruh bukan laki-laki loh. Itu Tuhan yang nyuruh. Kemudian, kalau disuruh merit, ya merit. Jadi, tidak ada compromise dalam Islam. And that's one thing that I really appreciate about their journey. Bahkan kita sendiri, mungkin Anda juga masih dalam proses untuk berjuang menuju ini ya. Menjaga iman, keyakinan kepada Allah, begitu ya. Agama. Dan juga berbakti kepada bangsa dan negara. Kemudian, ini contoh dari lain, social media juga. Apakah bisa untuk language creativity? Of course you can. Bisa kalian buat grup di situ. Kalian share video or picture. Kalian posting di sini. Kalian tag teman yang lain. Boleh. That's creative. Kreatif itu tidak harus mahal. Kemudian, berikutnya adalah Twitter. Twitter. This is my Twitter account. Bisa dilihat di sini. This is my name. Kenapa nama saya semua sama? Ini juga Syaitanis Kandi. Ini juga Syaitanis Kandi. Karena menunjukkan bahwa ini original dan asli. Serta menghindari akun-akun yang mengaku-ngaku diri kita. We need to avoid that. Apalagi kalau ada yang mencoba untuk meng-hack akun social media kita. We need to be really careful with that. Karena saya pernah mengalami akun Twitter saya ini mau di-hack semua orang. Jadi muncul kode di SMS saya. Kode Twitter. Oh, ternyata ada orang yang mau login di akun saya ini. Jadi nomor kode rasanya enggak saya kirimkan. Agar bisa aman. The next one. Ini bisa. You can use this for language creativity. I'd like to be talking. The next one is this. Nah, ini salah satu contoh dari a tool to help you in language creativity. Bukan menggunakan translator. Nah, this is interesting. Menggunakan translator. Apakah boleh menggunakan translator? Boleh. Kenapa tidak? Karena kita bukan native speaker of English. But we can try. Nah, ini bilang, oh, berarti mesti saya pakai translator ini. Memang iya, karena menghemat waktu dan menghemat energi di saat mengejarkan translation. Tapi for you, buat kalian, selain juga menggunakan ini, harus tahu juga kenapa itu hasilnya. Why? Kalau saya ini memudahkan pekerjaan saya ini. Kalau buat kalian harus tahu dulu. Gimana cara membuatnya. Do you need me to show you how to use this? Do you need me to show you this? Apakah perlu saya? Yes, instead. Oke, baik. Setelah ini nanti saya berikan contohnya penggunanya. Nah, ini Grammarly. Grammarly sudah tersinkronisasi. Kalau dengan member, bisa continue Facebook, Google. Bahkan dengan ada Apple atau email. Kalau saya lebih aman dengan email. Ini Grammarly. Kalau yang sudah menggunakan ini, that's good. I'm going to show you in our seventh meeting. Meeting ketujuh. The next one. Ini an internet platform to help you spread your ideas, yaitu WordPress. Ini salah satu bentuk contoh dari, ini termasuk social media juga. Tapi lebih dominan digunakan untuk sharing ideas, writing especially. Ini juga bisa kalian pakai untuk panel project. Kalian buat blog sendiri. Kalian share ideas sendiri dengan bahasa Inggris. Kenapa tidak? That's for language creativity. Tidak harus mahal. WordPress ini gratis. Awalnya ini ada sideasss.com. Awalnya saya dulu adalah sideasss.wordpress.com. Tapi membayar 18 dolar per tahun. Jadi tulisan WordPress platformnya hilang. Jadi ini sudah jadi entity saya sendiri di internet. Sparkling Salon Silhouette. Ini adalah website saya. Bisa kalian cek di sini. Bisa register, bisa baca beberapa contoh-contoh tugas, tulisan, selamat. Oke, now that is WordPress. Nah, berikutnya. Nah, ini. Ini adalah Zoom yang sekarang. Yang kita pakai. Zoom Cloud Meetings. Jadi dia bukan social media. Dia untuk meeting. Apakah Zoom social media? No. Social media ini media yang digunakan untuk hubungan sosial. Zoom basically is useful for meetings. Online meetings. That's a different thing. Nah, kita lihat sebelumnya yang ini. Yang ini. Translator. I stop share here. Saya stop share dulu di sini. Saya akan berikan contohnya. Ini saya, makanya saya sarankan kalau kalian punya Windows yang jenmin. Karena mereka punya database-nya di Washington sama di New York. Di kantornya Microsoft. Nah, itu bisa mereka gunakan database-nya. Sekarang kita, saya coba buka ini. Nah, ini tampilan dari translator. Bisa kalian cari di Microsoft Store nanti. Ini ada, hello, how are you? Hola, como esta? Como esta? Como esta? Ini Spanish. Kita lihat berikutnya. Live conversation. Bisa langsung melalui laptop. Ada bule sebelah misalnya, dia ngomong. Lalu didengar pakai laptop ini atau tablet. Nanti langsung di-translate. Ini sangat menarik. Sangat menarik. Tapi masih bisa menggunakan bahasa bahasa. Image translation. Ada gambar misalnya. Kalian foto gambar, upload ke sini. Suruh dia translate apa tulisannya. Isn't that amazing? And then offline language packs. Ini offline. Kalau misalnya seperti ini dari English. When will you be at the office? Nah, ini Arabic-nya nih. Ternyata Arabic-nya nggak pakai huruf baca gitu ya. Satkuna. Siapa yang bisa baca ini? Arabic. When will you be at the office? Maca Satkuna. Satkuna. Pil Maktab. Pil Maktab ya. Memang iya saya nyatur. Betul ini? Iya, mister. Ya, bahasa Arab-nya. Betul. This is amazing ya. Nah, kemudian ada Facebook. Fresh book sini. This is good when you want to verify translation. Untuk pronunciation guides. Untuk pengucapan kata. This is how they pronounce the word. Nah, ini. You can use this kalau kalian belajar bahasa Arab. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga. Di Korean. Ini tadi sesi TBIB minta penyukin yang Korean. Oke, English. Ini Indonesian English misalnya. Hussaniyatu berangkat ke Bukit Tinggi Tepat Batu. Nah, ini diterjemahkan menjadi saniyatu left for Bukit Tinggi on time. Berangkat ke. Berangkat ke. On time. Kalau gini, bahasa Indonesia-nya pergi ke. Went to Bukit Tinggi on time. Ini bisa kita pakai. Tergantung situasi. Kalau kita ganti ke bahasa Arab. Kita coba cek. Kata bahasanya. Arabic. Ini dia. Zahab Sanitul Ali. Ini. Zahab Sanitul Ali Bukit. Zahab Sanitul Ali Bukit. Zahab Sanitul Ali Bukit. Coba siapa yang bisa baca ini. Zahab Sanitul Ali Bukit Tinggi Fa'al Waqqat Mahadid. Mahadid. Apakah benar tata bahasanya? Zahab Sanitul Ali Bukit. Zahab Sanitul Ali Bukit. Ini Arabic. Ini kalau ini tulisan Arab dilatinkan ini hasilnya. Pakai E ini ya. Seharusnya Nyakmah. Ini Nyakmah ya. Tapi meh-meh. Ini Nyakmah. Kira'ah. Kira'ah ini kan. Kan betul. Membaca. Kira'ah. Kira'ah. Kira'ah Al-Quran Nyakmah. Berpahal. Nah itu. Itu contoh dari penulis Translate. Kalau kita lihat bahasa ini. Bahasa French. Janiyatul Es Lele Bukit Tinggi Al-Hur. Di Rengkuran Es Nyi Gunir Benediktion. Seperti itu. Macam-macam. You can see this one. It's very interesting. Nah. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau language creativity, final project, pakai kanva, pakai alat apapun. Translator ini you can use this to help you to find the target language. Tapi nanti di hasilnya itu kalian harus tag lagi kebenarannya. Seperti ini. Reading the Quran is a blessing. Ternyata berpahala. Berpahala. Jadi pahala itu di dalam bahasa Inggris sekarang sudah menjadi blessing. Blessing mendekati kepada anugerah secara ukrawi. Secara batinia sifatnya. Seperti itu. Kemudian you can diganti juga bisa. Misalnya ini dia. Japanese. Ini dia. Saniatur wa jikan tori ni bukit tinggi ni kimashita. Keluan wo yung koto wa shuku fuku desu. Ini misalnya beda ini ya. Oke. So I stop share here. This one. So you can see many example of this. Banyak contoh. Gunakan teknologi ini untuk membantu kalian dalam belajar. Jadi jangan hanya habis. Waktu itu nonton hal-hal yang gak perlu. Wasting time. Misalnya buka social Facebook hanya untuk baca-baca status orang. No. It's useless. Mending kreativitas do something. And I'd like to show you the next one is about the website. This is the website. Ini website-nya. Ini salah satu contoh my blog. Ini sudah saya tulis sejak saya mahasiswa. Kalau gak salah tahun 2000. Ini 2007. 2007 ya. Jadi saya wisuda bulan Oktober. Jadi tiga bulan menjelang wisuda. Saya menulis di WordPress. Awalnya saya punya blogspot. Blogspot. Tapi karena hobinya saya nulis sama ini. Mengekspresikan ide, diskusi. So a friend of mine suggested me to write in WordPress. Ini salah satu contohnya. Ini foto sudah lama banget. Itu masih perjaka. Masih muda. Nah ini. So you can. Nah ini. Ini contoh social media. So people can find you where you are. This is Facebook, Twitter, WordPress, LinkedIn, Google Scholar, Instagram. Or chip. Research Kate, YouTube. YouTube dan Research Kate. Jadi ada di sini. So people can easily find about you. Ini salah satu contoh personal brand. Your self. How to market yourself. And let people know about you. This is what we're writing. Boleh. Seperti ini. Jadi final project juga boleh. Punya blog boleh. Boleh. Tapi karena kita berbasis kelompok. So you have to make blog berbasis kelompok juga. So that's one. Just whether you want to use Canva or you want to use Google or you want to use video editing. That's fine. So choose the as creative as you can. That's for your final project. CSI TBIB tadi bertanya. Kan ada dua itu. Group online presence sama final project. Kalau yang di silabus. Okay. Let me show you the syllabus. Okay. This one. Ini silabus. Seperti dilihat. Di sini ada satu introduction. Ini teori-teori. Meeting ke tujuh. Demonstration grammarly. Setelah kita meet some test. Meeting ke sembilannya langsung kelompok satu. Online presence. Online presence ini bukan berarti kalian mendemonstrasikan cara. Mengedit. Tidak. Itu akan sangat makan waktu. What you need to do in online presence is that you screenshot tampilan layar di aplikasi itu. Proses dari pembuatan karya kreatifnya itu. That's what I mean. Seperti yang saya kasih contoh tadi. The screenshot aja. Kan di laptop itu ada keyboard-nya print screen. Klik itu. Atau bisa kalian gunakan aplikasi yang lainnya. And then you insert that into your Microsoft PowerPoint. And then you show it to us. Di sini. Di online presence. Bagi grup 1A meeting ke sembilan. Grup 2A meeting ke sebelas. Grup 3A di meeting ke tiga belas. Dan grup 4A di meeting ke lima belas. Setelah ini. Contoh misalnya grup 1A. Online presence. Di akhir perkuliahan langsung kirimkan hasilnya ke saya. Misalnya kalian pakai apa. Misalnya in shot. Editing video. Kan tadi sudah presentasi itu online-nya. Nanti kirimkan ke saya hasilnya. Boleh melalui Google Drive. Kalau dia kecil kapasitasnya cuma 20 MB. Misalnya boleh pakai WhatsApp. Kirim ke grup. Nanti di minggu depannya. Meeting ke sepuluh. Saya akan memberikan feedback. Dan yang dikirimkan itu sudah masuk final project. Berarti implicitly saying. Kita was kita dalam bentuk ini. Jadi kalian nanti. Yang grup 1A. Cuma tenang mendengarkan grup 2A. 3A. 4A. Dan memberikan pertanyaan atau feedback lagi. Begitu. Oke. Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Silahkan. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Walaupun Anda bisa menggunakan media sosial yang Anda punya. Jika Anda ingin menggunakan OBS. Oke. Baik. Itu kreatif. Dan kreatif bagi mahasiswa. Jangan disamakan dengan para pakar IT. Kalian kan disini berproses belajar menggunakan IT. Untuk menunjukkan kreatif. Kenapa tidak? Ini tidak. Ini menarik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Mister. Boleh silahkan, Serina. Kan tadi ada misalnya grup 1, Mister. Ada yang namanya online presence. Dan juga final project. Awalnya kan kita ini, online presence. Berarti kita nge-zoom kayak biasanya gitu, Mister. Ya. Nah, kita, apa namanya itu, screen layar gitu, Mister. Screen layar. Habis itu kan ada hasil gitu, rupa video gitu. Nah, dari video itu, boleh kita menambah-nambah atau mengedit kreatifitas? Seperti itu, Mister. Nah, ya. Terima kasih, Serina, pertanyaannya. Nah, misalnya seperti jam ini nih, kita presentasi ini kan, online presence. Lalu, selama presentasi itu, nanti kan ada feedback juga tuh dari saya itu kan. Jadi, mau kalian perbaiki, boleh. Jadi, menjelang sore, nanti jam 4 atau jam 5, kirimkan videonya ke saya. Videonya aja. Kalau yang prosesnya kan sudah dijelaskan tadi di online presence. Tujuannya adalah agar mahasiswa yang lainnya, yang sekelas dengan grup 1A, bisa dapat informasi, oh begitu caranya ya, kalau membuat video dengan aplikasi itu, misalnya. Nah, itu tujuannya. Jadi, dari kita, oleh kita, untuk kita, dengan kapasitas sebagai mahasiswa. Yang nggak terlalu mahal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Sepertinya nggak ada, Mister. If you have no question, then I will close our session today. And I'll see you again next week. Kita sepertinya tidak ada sesi ketiga ya. Kita sisi nafuh today. Alright? Absensi, silakan diisi. I thank you for your attendance this class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.